Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan membahas tentang balok Balok itu hampir sama dengan kubos Bentuknya hanya saja ada yang sisi yang lebih memanjang Baik, sekarang cara untuk menggambar baloknya seperti ini Kita buat dua buah persegi panjang Seperti ini ya Seperti itu Kemudian langsung kita beri garis miring Sama seperti saat kita membuat kubos Baik, seperti ini Nah, untuk ciri-ciri semua hampir sama dengan kubos Hanya saja yang membedakan adalah Adanya sisi yang berbeda Yaitu ini disebut dengan sisi panjang Sisi panjang Atau biasa disingkat dengan P Ini adalah sisi lebar Disingkat dengan L L kecil Dan ini adalah sisi tinggi Disingkat dengan T kecil Selanjutnya Pada pembahasan kali ini kita tidak membahas tentang Ciri-ciri balok Karena bisa kalian pelajari sendiri Dan itu sama Mohon maaf Hampir sama dengan Kubos Baik Sekarang langsung kita Menuju ke Volume Bagaimana cara menentukan volume Sebuah balok Jadi untuk volume Kalau kemarin Untuk kubos Mencari volumenya adalah Rusuk Kali rusuk Kali rusuk Atau disingkat dengan rusuk Pangkat 3 ya Hanya saja kalau dalam balok Rusuknya berubah menjadi 3 Sisi ini Jadi volumenya sama dengan Panjang Kali lebar Kali tinggi Seperti itu Jadi disingkat dengan Panjang Kali lebar Kali tinggi Jadi volumenya itu ya Panjang Kali lebar Kali tinggi Bagaimana cara menghitungnya Menghitungnya cukup mudah Ya Karena Kita tidak perlu menghafalkan Pangkat 3 Seperti tada kubos Langsung saja kita buat Sebuah soal Sebuah balok Mempunyai panjang Sisi panjangnya 10 cm Lebarnya 4 cm Tingginya 2 cm Jadi volumenya adalah Panjang Kali lebar Kali tinggi Atau Bisa ditulis lengkap Boleh Dan ada Cara yang lain Mohon maaf Cara yang lainnya Nanti saja Sekarang kita cari yang ini Panjangnya adalah 10 Kali 4 Kali Lebarnya 4 ya Tingginya 2 Kita masukkan Kemudian 10 Kemudian 10 x 4 Kita kalikan terlebih dahulu Hasilnya adalah 40 x 2 40 x 2 Hasilnya adalah 80 cm Ingat Karena ini volume Karena ini volume Maka diberi Maka diberi Tanda Kubik Jadi Bacanya 80 cm Kubik Seperti itu Contoh yang lain lagi Misalkan panjangnya 6 cm Lebarnya 8 cm Tingginya 4 cm Jadi Volumenya adalah Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Panjangnya 6 Kali Lebarnya 8 Kali Tingginya 4 6 x 8 Hasilnya Adalah 48 Kali 4 48 Kali 4 Itu Hasilnya Adalah 192 Itu Baik Selanjutnya Jika ada Soal yang Berbeda Misalkan Nada Yang Seperti Ini Sebuah Balok Memiliki Panjang 5 Desimeter Lebarnya 40 cm Dan Tingginya Adalah 10 cm Disini Ada Perbedaan Satuan Desimeter Sentimeter Sentimeter Sedangkan Soalnya Volumenya Ditanyakan Berupa Liter Untuk Yang Seperti Ini Silahkan Kalian Perhatikan Di Jalan Tol Yang Kemarin Yang Seperti Ini Bisa Kalian Perhatikan Sendiri Di Catatan Kalian Seperti Ini Baik Disini 5 Desimeter 40 10 cm Dan 10 cm Akan Dirubah Ke Liter Caranya Yang Pertama Adalah Kalian Harus Menyamakan Satuan Yang Ini Dulu Dan Ini Sudah Pernah Dipelajari Waktu Kita Semester 1 Seperti Itu Ya Untuk Volumenya Liter Liter Kemarin Itu Sama Dengan Desimeter Kubik Ya Jadi Karena Ini Sama Dengan Desimeter Kubik Satuan Panjang Lebar Dan Tinggi Ini Harus Dirubah Ke Desimeter Baik Seperti Ini Untuk Lebarnya 40 cm Dirubah Ke Desimeter Kita Tulis Saja Agar Kalian Bisa Ingat Kembali Kucing Hitam Dalam Mobil Desi Cantik Mondar Mandir Baik Seperti Itu 40 cm Jadi 4 cm Meternya Disini Kita Tulis Angka 0 Kemudian Disini Kita Tulis 4 Seperti Ini Kemarin Caranya Sama Saja Kita Menggunakan Tanda Jedah Jadi 40 cm Itu Sama Dengan 4 Desimeter Seperti Itu Untuk Tingginya 10 cm Berarti Disini Kita Tulis 0 Kita Tulis 1 10 Itu 1,0 Jadi Kalau 1,0 Di Belakang Angka Koma Itu Hanya Angka 0 Saja Jadi Harus Dilangkan 1 Desimeter Kenapa Panjang Sisi Panjang Tidak Diubah Karena Sisi Panjang Sudah Berbentuk Desimeter Dan Ini Nanti Sama Dengan Ini Sama Dengan Liternya Karena Liter Sama Dengan Desimeter Kubik Jadi Semua Satuan Harus Diubah Ke Desimeter Seperti Itu Baik Sekarang Langsung Ke Caranya Volume Adalah Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Untuk Panjang Tetap 5 Kali Lebarnya 4 Yang digunakan Adalah Yang sudah Diubah Agar Tidak Bingung Kali Tingginya Adalah 1 Ini Semua Dalam Bentuk Desimeter 5 Kali 4 20 20 Kali 1 Hasilnya Adalah 20 Desimeter Kubik Karena Ini Semua Satuannya Adalah Desimeter Jadi Disini Desimeter Kubik Nah Karena Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Berarti Tinggal Kita Tambahkan Kita Ubah Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Seperti Itu Selesai Nah Bagaimana Kalau kita Menggunakan Cara Yang Lain Tapi Kita Tetap Menggunakan Jalan Tol Ini Karena Apa Ini Untuk Memudahkan Kita Dalam Mencari Perbedaan Satuan Satuan Panjang Kita Rubah Ke Satuan Mencari Volume Kemudian Kita Rubah Ke Satuan Volume Yang Lain Seperti Itu Kemudian Agar Kita Lebih Mudah Kita Ada Cara Lain Lagi Yang Namanya Kita Beri Nama Cara Segitiga Maksudnya Apa Bentuk Rumus Jadi Kita Tidak perlu Menghafalkan Rumus Kita Buat Seperti Segitiga Seperti Ini Yang Atas Ini Namanya Volume Ini Panjang Ini Lebar Yang Ini Tinggi Seperti Itu Maksudnya Apa Untuk Yang Sejajar Seperti Panjang Lebar Dan Tinggi Itu Kita Beri Tanda Kali Seperti Itu Kemudian Untuk Yang Antara Volume Dengan Panjang Lebar Tinggi Kita Beri Tanda Bagi Seperti Ini Maksudnya Apa Maksudnya Adalah Misalkan Nah Kita Tulis Kita Mencari Volumenya Tapi Ingat Nanti Yang Diafalkan Bukan Yang Ini Tapi Yang Diafalkan Adalah Yang Ini Karena Ini Lebih Mudah Seperti Itu Maksudnya Kenapa Volume Kita Cari Ya Kita Cari Menggunakan Rumus K3 Ini Seperti Ini Mencari Volume Berarti Untuk Volume Kita Tutup Terlebih Dahulu Dengan Tangan Ya Kalian Coba Sendiri Menggunakan Buku Kalian Karena Mencari Volume Volumenya Kita Tutup Dengan Tangan Nah Tinggal Yang Bawah Ini Bawah Itu Panjang Kali Lebar Kali Tinggi Seperti Itu Kemudian Kalau Mencari Panjang Jadi Kalau Kita Mencari Panjang Yang Kita Tutup Adalah Panjang Itu Ya Kita Tutup Dengan Tangan Huruf P Kemudian Kita Lihat Volume Volume Seperti Ini Dibagi Ya Dalam Kurung Lebar Kali Tinggi Bagaimana Kalau kita Akan Mencari Sisi Lebar Caranya Sama Berarti Lebarnya Kita Tutup Dengan Tangan Terlebih Dahulu Kita Cari Lebarnya Berarti Volume Dibagi Dalam Kurung Perkalian Yang Ada Di Bawah Yang Tersisa Adalah Panjang Kali Tinggi Nah Selanjutnya Jika Kita Mau Mencari Mencari Sisi Tinggi Sisi Tinggi Sama Berarti Tingginya Tinggal Kita Tutup Yaitu Volume Dibagi Dengan Panjang Kali Lebar Seperti Itu Dan Ini Tidak Perlu Kalian Hafalkan Cukup Yang Diafalkan Adalah Yang Ada Di Dalam Rumus Segitiga Ini Seperti Itu Baik Sekarang Kita Masuk Ke Soal Agar Kita Lebih Mudah Dalam Memahami Misalkan Ada Sebuah Balok Sebuah Balok Memiliki Volume 16 cm 16 cm Cubik Memiliki Sisi panjang 2 cm Sisi Tingginya 4 cm Nah Untuk Sisi Lebarnya Berapa Caranya Tinggal Kita Lihat Rumus Yang Segitiga Ini Mencari Lebar Berarti Kita Tutup Huruf L Ya Huruf L Kita Tutup Dengan Tangan Berarti Tinggal Volume Dibagi Panjang Kali Tinggi Seperti Itu Nah Caranya Volumenya Adalah 16 Dibagi Panjang Kita Masukkan 2 Kali Tingginya Adalah 4 Biasakan Kalian Menulis Yang Diketahui Seperti Ini Agar Ketika Kita Masuk Terumus Kita Tidak Bingung Apa Yang Harus Kita Masukkan Seperti Itu Baik Kita Ingat Jika Ada Dalam Kurung Yang Harus Kita Hitung Terlebih Dahulu Adalah Yang Di Dalam Kurung Baik 2 Kali 4 Hasilnya Adalah 8 16 Dibagi 8 Hasilnya Adalah 2 Sentimeter Selesai Seperti Itu Cukup Mudah Bukan Jadi Nanti Kalau Kalian Masih Ada Yang Bingung Silahkan Kalian Putar Ulang Video Ini Dipelajari Lagi Dipahami Dan Silahkan Cari Soal Sebanyak Banyaknya Tentang Volume Balok Dan Kalian Selesaikan Agar Kalian Terbiasa Dalam Menyelesaikan Soal Karena Matematika Itu Yang Dibutuhkan Adalah Kecepatan Kecepatan Dalam Menghitung Kecepatan Dalam Mengambil Keputusan Agar Waktu Tidak Habis Saat Kalian Melaksanakan Ujian Seperti Itu Baik Contoh Satu Lagi Misalkan Volume Sebuah Balok Itu 60 Liter Ya 60 Liter Kemudian Lebarnya Itu 5 Desimeter Kemudian Tingginya 4 Centi Mohon maaf 4 Desimeter Berapakah Sisi Panjangnya Berapa Desimeter Sisi Panjangnya Caranya Sama Seperti Tadi Kita Mencari Panjang Berarti Yang Kita Tutup Itu Adalah Yang Garis Panjang Simbol Panjang Ini Kita Tutup Pakai Tangan Berarti Tinggal Volume Dibagi Dalam Kurung Lebar Kali Tinggi Untuk Volumenya Kita Masukkan Oh ya Sebelumnya Agar Kita Bingung Disini Ada Liter Desimeter 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 Pertanyaannya Apakah Liter Nanti Ketika Sisinya Semua Desimeter Itu Nanti Sama Hasilnya Ketika Dijadikan Volume Tentu saja Sama Karena Desimeter Kubik Itu Sama Dengan Liter Kalian Perhatikan Di Garis Jalan Tol Yang Kemarin Kita Buat Baik Volumenya 60 Jadi Tidak Ada Yang Dirubah Dibagi Lebar Lebarnya 5 Desimeter Kali Tingginya 4 Desimeter Disini Tinggal Kita Buat 65 Kali 4 Itu Adalah 20 60 Dibagi 20 Itu Adalah 3 Desimeter Jadi Sisi Panjang Sepanjang 3 Desimeter Seperti Itu Nah Kemudian Jika Ada Soal Yang Agak Besar Lagi Kenapa Ini Soal Kita Buat Agak Banyak Agar Kalian Mudah Dalam Menyelesaikan Soal Soal Tentang Volume Balok Jika Dipulak Balik Baik Perhatikan Ada Sebuah Balok Volumenya Itu 1520 cm Kubik Panjangnya 19 cm Lebarnya 10 cm Berapa cm Tingginya Seperti itu Caranya Sama Karena Yang Dicari Adalah Tinggi Berarti Yang Kita Tutup Adalah Tingginya Tingginya Sama Dengan Volume Dibagi Lebar Mohon Maaf Dibagi Panjang Kali Lebar Volumenya Adalah 1520 Dibagi Panjang 19 Kali 10 Lebarnya 1520 Dibagi 19 Kali 10 Itu Adalah 190 Nah Kalau Sudah Ada Soal Seperti Ini Angkanya Besar Tolong Sekali Lagi Kalian Tidak Perlu Menggunakan Kalkulator Kenapa Agar Kita Lebih Terbiasa Dalam Menghitung Baik 1520 Jika Dibagi Dengan 190 Karena Ini Belakangnya Sama Ada Nol Cuma Satu Kita Coret Saja Dan Ini Adalah Cara Dulu Ya Baik Sekarang 19 152 Dibagi 19 Itu Hasilnya Berapa Seperti Itu Jadi Kalau Kita Rubah Itu 19 Kali Berapa Hasilnya 152 Itu Maksudnya Seperti Itu Nah Disini Ada Cara Mengira Kira Ya Bagaimana Karena Apa Karena Ini Angkanya Lumayan Kecil Ya Jadi Mudah 9 Itu Dikali Berapa Yang Hasilnya Belakangnya Itu Adalah 2 Ya Berapa 7 Karena 9 Kali 8 Hasilnya 72 Jadi Angka Belakangnya Adalah 2 Ini Cara Mengira Kita Hitung Saja 19 Kali 8 8 Kali 9 Itu 72 Kita Simpan 7 8 Kali 1 8 8 7 15 Sama Berarti 19 Kali 8 Begitu Berarti Tingginya Panjangnya Adalah 8 cm Begitu Ya Jadi Tolong Kalian Tidak Perlu Menggunakan Kalkulator Karena Matematika Itu Asik Dan Banyak Sekali Cara Cara Yang Mudah Tetap Jangan Lupa Subscribe Channel Kesayangan Kita Ini Agar Kita Lebih Semangat Lagi Untuk Share Pelajaran Matematika Menggunakan Cara Yang Lebih Mudah Lagi Karena Banyak Sekali Trik Trik Dalam Matematika Baik Untuk Soal Latian Untuk Soal Latian Kalian Hitung Ya Ini Balok Semua Volumenya 2100 cm3 Panjang 20 cm Tingginya 7 cm Kemudian Volumenya 3960 cm3 Lebarnya 10 cm Tingginya 18 cm Ini Yang Ditanyakan Lebarnya Berapa cm Yang Ini Panjangnya Berapa cm Kemudian Yang Terakhir Yang Nomor Tiga Volumenya 6000 cm3 Panjangnya 25 cm Lebarnya 20 cm Berapakah Tingginya Berapa cm Baik Terima Terima kasih Sekian Dulu Dari Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Tidak